Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah! Rika! Aku gak butuh kamu nangis. Aku butuh kamu jujur. Kamu diapain sama Jaya? Hei! Kamu diapain sama Jaya, Sulaika? Gue yang akan bikin lo diam. Gak ancam yang cerita ya, Nek. Gak ancam, bos. Cuma ngingetin. Ngingetin? Karena kecil aja gue diingetin. Lo itu diingetin harusnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tuh. Dah. Pucuk di cinta. Hulam tiba. Ketemu cantiknya Amin disini. Assalamualaikum, cantiknya Amin. Waalaikumsalam, Amin. Assalamualaikum, cing-cing ibu. Luh, lu tuh ribet amat sih manggil nging. Pakai nging ibu-nging ibu segala. Panggil aja, cing jenam. Jangan ribet begitu deh. Tau loh, gue aja begah dengernya. Oh, oh iya cantik. Emang Amin itu begah. Alias bener-bener ganteng. Terus banget sih. Cantik-cantik. Ayo, ayo kita latihan tinju. KKT-nya mau ngorbitin Amin jadi petinju. Ayo, ayo. Gak, gue libur lo aja sendiri. Gue ada urusan. Iya, yaudah sekalian aja. Amin antrin yuk. Gak usah, gue masih punya kaki. Masih kuat jalan sendiri. Tapi makasih ya perhatiannya. Jangan nyerap, pantang mundur. Maju terus. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, cing ibu. Da. Da, da. Cantik, kenapa ya? Kok, kok tiba-tiba nyuekin Amin? Amin jadi sedih. Tapi Amin gak boleh sedih. Bener kata cing ibu. Amin musti tetap semangat. Hmm, apa lagi kalau Amin liat dari bahasa bibirnya cantik. Pasti cantik demen sama Amin. Film kartun hantu namenya Casper. Cantik. I love you forever. Hmm. 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 Eh, Kisut. Maksud lu apa nih? Lu bawa dompet segini banyak ke tempat gue. Gue gak ngerti nih maksud lu apain. Lu, he, he, lu. Lu, he, he, lu. Pak lu gak jajak. Oh, jajak. Mungkin Pak Matar mau jualan dompet kali, Pak. Eh, diem lu. Saya akan sebar. Ini urusan pejabat. Ya. Ini dompet pada geletakan di seluruh kampung. Warga ngelaporin soal kehilangan ini dompet. Ini dompet yang dicopet kemarin. Isinya doang yang diambil. Dompetnya dibuang kemana-mana. Tadi lu. Jangan-jangan dompet gue hilang kemarin. Juga dicopet sama diara. Ah. Kira-kira siapa pencopet itu? Eh, kalau gue tau. Gue udah gebogen sendiri. Gue tau apa gue kemarin. Bener, bener, bener. Ya, saru. Oh, lu, lu. Lu, he, he, lu. Lu, he, he, lu. Pak lu udah jajak. Oh, jajak. Kok yang an-an gomblo sih? Udah. Dia mana kenapa sih? Eh, lu berdua. Tugas. Oke. Butet sama gomblo. Tugas. Cari tau siapa pelakunya. Siapa pencopet di kampung kita ini. Siap. Pak lu udah jajak. Wah. Udah jajak. Salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Bang Biamma. Ada nggak ya orangnya? Tahu. Assalamualaikum, Bang Jama. Waalaikumsalam. Auz. Ayang-ayangku, Jena. Subhanallah. Ihh. Ihh. Tumben-tumbenan nih. Dateng kerumek. Agak ngabar-ngabarin. Tapi nggak apa-apa. Surprise. Ihh. Ada apa nih? Hah? Jenaap sengaja dateng kesini nemuin abang. Oh. Jenaap mengantarin makanan buat abang. Nih. Eh. Makanan? Makanan? Nih. Buat gue? Iya. Jenaap yang masak. Alhamdulillah. Subhanallah. Ya Allah. Di saat-saat gue lagi galam. Gunda-gulane. Ehh. Ternyata. Ade bidadari. Dateng dari langit. Kiriman Allah. Bok makanan. Ya gue girang banget. Subhanallah. Swer gue girang banget. Ie. Ehm. 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 Gak yang tua. Gak yang muda. Kalo lagi jatuh cinta. Pasti lupa. Sama orang yang di sebelahnya. Iyee. Ehm. Eh lo kenapa lo? Ampek lo ya? Eh lo cakep-cakep kenapa yang ampek begitu lo? Pansi orang ketawa dibilang bengek. Ah enggak ah. Kalo orang ketawanya kan gini. Ehm. Beda lo tadi gitu. Ehm. Ehm. Lo ampek lo. Sering-sering makan kelelawan. Ehm. 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 Diri bawang. Diri bawang. Diri bawang gak pakai kulit. Lang. Diri orang. Diri orang jangan pelit-pelit. Banyak harta ngapain. Kalau gak berkapi dirimu Oh punya hata gak mungkin Dibawa mati Hidup pindah Bila mencari berkah Punya rezeki bagi Batu yang susah tolongin Oh jadi miskin gak mungkin Allah yang jamin Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Hidup pindah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Bila mencari berkah Ustajah hajah halimah lagi ya? Kenapa? Nih deh, pokoknya jangan aja Gua malu Terusri harus manggil apa Bu Ustajah? Ada saat nanti gua Pantes dipanggil Ustajah hajah halimah Tapi gak sekarang Mungkin nanti Apal hatiku udah bener-bener bersih Bu Ustajah hajah halimah Sudah bener-bener tobat ya? Lu bener kan? Yang pernah dateng ke rumah gue ini Bareng ambil manusia kardus Yang pake-pakaian pengantin, iya kan? Lu kan? Iya Pak Haji tiga kali Astagfirullahaladzim ya Allah ya Karim Jangan panggil gua begitu ya? Gua cengak Panggil gua gak usah pake gelar begitu Biasa aja Panggil gua Ini maaf ya Gua orang Betawi Gua ngobrojol di sini Gua punya Buyut orang sini Gua punya bapak moyang, mak moyang gua orang sini Gua panggil biar di akrab panggil aja Cangkal kagak encing Atawe Aci juga gak apa-apa ya Bang Jamang Bang Kagak salah nih Biasanya abang kan suka marah-marah Suka mencak-mencak kalo Abang dipanggil kagak pake gelar Apalagi gelar tiga hajinya ketinggalan Kenapa gak salah denger nih Ya kagak Yang salah yang dipenjari Kagak Kagak salah Ya beneran Swer deh Itu kan dulu Sekarang kan gua mau brobek Lagian Apaan sih Apa arti panggilan Yang penting kan Manggilnya dari lubuk hati yang paling dalam Amin 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 Sampai lagi kalo Auz yang manggilnya Bang Jamang Aduh Langsung deh Hati melorot Seleset Hehehe Soal aja Eh Lu Lu Pokoknya Gua minta tolong sama lo Jangan pernah lagi panggil gua ustazah Aca Halimah Terus ini manggil apa? Panggil aja gua pokok Halimah Biasa kayak orang-orang yang lain Bisa kan lo Siap pok Halimah Nah gitu Lagian ngapain sih gua mesti bikin gimana cara panggil nama gue Baik gimana Lu ada urusan yang lebih penting Sri Anak gue tuh Rika di dalem Lagi nyabung nyawa Di operasi Gua gak tau hasilnya gimana itu lebih penting daripada panggilan-panggilan nama gua Lu ngerti gak sih? Huh? Iya pok Halimah Tapi ustazah Aca Halimah Tenang aja Allah pasti menolong bu ustazah Bu ustazah itu kan kekasihnya Allah Dekat sama Allah Mbak Dika pasti ditolong deh sama Allah Stop Stop Sekali lagi gua bilang sama lu Jangan pernah panggil nama gua ustazah Hajah Halimah Nggak arti lu Udah gitu gak usah ngomong soal mulia-mulia deh Yang mulia cuma Allah Atau cuma hati kita yang tahu sama rahasia sama Allah Bukan buat disebut-sebut Udah ya Gua pusing dengan omongan lu Lu bukan udah nikah lu gak merusi kardus Enggak Kagak bang Abang salah Dia tuh kemarin pake baju penganten Kabur dari ijab kabul dia Karena dia tau gak bang Dipaksa kawin sama orang tuanya Ama bandot lah Astaghfirullahaladzim Allah ya karim Lah masa anak cakep-cakep begini dikawin namanya bandot Rauh aja Ya Janab juga kagak mau bang Kawin sama bandot Apalagi aki-aki Oh maksudnya aki-aki Ya udah gak Masa mas mas Enggak-enggak Janab mau pulang aja Janab mau pamit aja Soalnya kagak enak sama warga Takut timbul fitnah Iya Mak belum bang Warga sini kan mulutnya ember semua Hmm Bukan ada ember Apa? Panci Tuh Tuh kan Yaudah Janab pamit ya Eh dulu dulu Namanya lu siapa ya? Tias Oh Yang kalo orang-orang jadi penganten deh Terus pake juru Tias Juru Rias itu pak Oh gitu Oh Kalo orang duduk di depan tuh suka Ngelenong gitu Suka Apa santai-santai Eh duduk aja tuh Ditias Oh itu teras Teras Dapat rezeki Masya Allah 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 Hidup pindah Hidup pindah Bila mencari berkat Sud Gue ucapin terima kasih ya Lu udah ngabarin gue Lu udah berikan laporan Tentang pencopetan di kampung ini Wah Cuman ucapan terima kasih doang Wah Orang macam apa lo Eh Nih Ongkos bensin gimana Aduh Masa laporan begitu pake ongkos bensin Eh Sekarang ini semua gak ada yang gratis Mana duduk Eee Lu Nih Gitu bang Eh Lu masih perlu nasihat gue gak? Kagak Kagak Gue kan masih penasihat lo Godot amat Gue gak mau minta nasihat lo Eh Udah pasti ujung-ujungnya Minta duit lagi mau gue lo Yaudah kalo mau kita Mau paham itu lo Iya Makasih duitnya Iya Assalamualaikum Salam Mantan lo rakisut PA Repot urusannya kan Kalo semua warga Setiap laporan Gue mesti ngongkosin kasih uang bensin Hmm Tekor bandar Enak aja Eh Mantan lo rakisut PA Manta duitan lo Ternyata engkau maha pemurah Maha pengasih Maha penyayang Janjimu pasti Dan janjimu pasti Terbukti hari ini Ya Allah Ketika Hambamu Ilangan Uang 50 ribu Dan hambamu Ikhlas ridho Dan engkau menggantikan lebih Dari Uang yang 50 ribu itu Subhanallah Alhamdulillah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Atas rezeki yang telah engkau berikan kepada hambamu hari ini Ya Allah Subhanallah Ya Allah Alhamdulillah Ya Allah Alhamdulillah 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 Engkau Tidak di operasi Gue gatau nasibnya kayak apa Gimana gue gak sedia Uleh Tuhan Gue udah buruk sedih Bustajah Aduh Wah Halimah Jangan mikir yang buruk-buruk Mikir yang baik-baik aja Terus Berdoa 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 Ya Gue udah tadi berdoa Lalu mikir gue ngapain baca koran Hah Assalamualaikum Tidak usah Angga Raka Angga Mi Rika tidak apa-apa kan Mas Raka Biar Mbak Sri yang jelasin ya Mbak Rika itu sudah keguburan Anaknya sudah meninggal Sekarang Mbak Rika Lagi dioperasi Untuk mengeluarkan jatuh bayi yang di perutnya Innaillahi wa innaillahi roji'un Raka lo apa-apa Kalau kamu sih Tidak nanti lo Lo doain Rika meninggal ya Mi Ini kan jabang bayinya Rika Astagfirullahaladzim Gue pikir Gue pikir lo doain Rika meninggal Udah dong Mi Dia nangis kayak gitu ya Mi Kita bener-bener lagi di uji Kita bener-bener lagi banyak dong Coba ada Mi Allah gak akan mungkin Ngasih kita ujian Melebih batas kemampuan kita Jadi kita sabar ya Berdoa aja Mudah-mudahan Rika gak ada apa-apa ya Mas Raka itu betul Lompok Halimah Eh Ting Sri Sejak kapan Manggirin jadi Poh Halimah? Biasanya kan Pusut aja aja Halimah Hmm Sri juga bingung Ceritanya nanti aja Loh Ingat ya Lu jangan ngomong sama siapa-siapa Apalagi sama Amin ya Gue hari ini Dapet rejeki Dapet komisi gede Bagian lo Udah gue pisahin Eh Paham? Lu Eh Lu Lu Eh Lu Iya Pak Lu udah jajak Eh Jajak Gomblong gak akan ngomong-ngomong Ngapain Ngomong-ngomong Berarti Gomblong buka aib sendiri dong Ini kan Rahasia kita berdua Pak Bagus Kalau lo ngerti Bagus Tapi ingat Kalau lo sampe ngomong Kesana kemari Aku kempesin Waduh Sampai aneh nih Main kempesin Emangnya gomblo ini balon apa Lu bukan balon Bambung gas Assalamualaikum Pak Lurak jajak Jajak Waalaikumsalam Warohmatullahi Wabarakatuh Waduh Seneng banget lo Sri Gembira lo Pak Lurak Kiram gimana sih Sri nangis Nangis Eh lagi nangis Lagi nangis Iya Kenapa lo nangis Seri lagi Berduka Pak Lurak Seri lagi sedih So sad Kenapa bilang-bilang gue Kalau lo lagi sedih di kloset Bukan So sad Oh so sad Kenapa emangnya Putrinya Putrinya Meninggal dunia Meninggal dunia Lo yang bener lo Kok cuma hat doang Harusnya Innalilahi Wa innalilahi Rojiun Beneran lo Sri Kenapa bisa meninggal Beneran Pak Lurak Seri itu gak pernah bohong Mbak Rika itu Meninggal Maksudnya Keguguran Kandungannya Itu Eh udahlah Udah Udah cup sayang Sayang Cuk Udah cup sayang Sayang udah Jangan nangis Eh badak pecula Eh badak pecula Anak kajar Kesempatan aja Lo Kebiasaan Loh Halo Pak Lurak jajak Oh jajak Ini gomblong Gak ngambil Kesempatan Gomblong itu Lagi menghibur Jeng Sri Yang lagi Berduka Lagi kesusahan Gitu loh Udah udah Gue gak pake Gagak pake Gue tau akal burus Eh cepet Lu kabarin Berita duka ini Sama orang hapung Dan Persiapkan semuanya Sip Pak Lurak jajak Oh jajak Udah ya Jeng Sri ya Hei Udah bilang juga Apep bro Udah Masuk Udah 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 Sri Pak Lurak Tenang Punya sapu tangan Enggak Gue gak bawa sih Udah Sekarang Kita ngurus Mayati ya Ayo kita siap-siap ya Ayo Pak Lurak Jajak Oh jajak Masa Lu bikin kader gue aja Lu Gue turunin Lengser lu Oke Sekarang Baru Ayo 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 Hah Cakep Tabib Almakmur Wah Ahli terapi Dan pengobatan Tingkat tinggi Penampilan harus berubah Nih Iya Kalau begini Masih Ustadz Sekalian Yang ini Gue bawa ke gudang Lengser lu Gak kelihatan Ya Allah Gue jadi linglung begini Jadi bingung ya Astagfirullahaladzim Uff Gue bingung Kok jadi dandang 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 begini Kayak curek Kayak kemasukan air Padahal gak apa-apa Jadi kayak orang abis berenang Astagfirullahaladzim Ya Allah Jangan Ya Allah Jangan kau turunkan lagi Azabu kepada aku Ya Allah Maha mu tidak kuat Ya Allah Jangan Ya Allah Cukup Ya Allah Cukup Engkau telah memberiku Teguran Dengan penyakit Setruk Ya Allah Cukup Ya Allah Maka kuat Ya Allah Maka kuat Ya Allah Astagfirullahaladzim Memang kadang-kadang manusia Mudah sekali Terbawa Takabur Atau sopuk Tapi patut diingat Jamaah Yang Allah Lihat ke semuanya Yang Allah berikan kepada kita Adalah titipan Adalah amanah Yang seorang ustaz Ya Allah Ya Rabbi Ilmunya luas Yang ustazah Subhanallah Kadang-kadang Praktek di lapangan Kalau misalkan Jamaahnya Enggak cung tangan Ngambeknya sebulan Yang hartawan Ya Allah Ya Rabbi Haji Yang namanya Mekah Madinah Tiap tahun Umroh Tiap bulan Bahkan Subhanallah Lebih dari Berga kali Peresak Berangkat haji Lantas memandang Saudaranya Yang belum pernah Berangkat haji Dipandang remeh Disini ada gak begitu ya Ada Ada Haji jaman Ya Allah Ya Allah Amba Akuin Amba banyak dosi Dose sebanyak-banyaknya Banyak banget dosi Amba Ya Allah Amba Amba mau tumpuk ini Ya Allah Tapi Amba pengen bertobat Ya Allah Amba pengen Hidup benar Hidup baik Bisa jadi tuntunan Ya Allah Buat orang banyak Ya Allah Ya Allah Haji gak salah Ya Allah Hamba yang salah Ya Allah Karakter hamba yang salah Ya Allah Cuman kadang-kadang manusia Orang-orang menganggap Haji salah Haji gak bener Bukan 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 hajinya Hambanya yang gak bener Ya Allah Ya Allah Ya Allah Apa salah Ya Allah Apa salah Bukan haji yang salah Hamba yang salah Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Mal Kamu ngapain Mal Mau nangis sendiri Mau cek sendiri Kayak bang kembelum Astagfirullahaladzim Islam itu indah Indah banget Ya Tapi manusianya gak ngejamin Allah Itu maha tau Maha segala-galanya Astagfirullahaladzim Gak marah ya Dikitin gak marah ya Wah Sampai marah Biasanya marah-marah Kalau gak dipanggil Haji tiga kali Haji jamat Magrung lu Magrung lu Merakbal Bajar jarang gitu Enggak Enggak Eh itu kan masa lalu Orang kan punya masa lalu Masa depan kan Ya kita yang bikin juga Ya kan gimana-gimananya Gue kepengen masa depan gue Lebih baik dari masa yang kemarin Tapi juga jangan mancing-mancing Kalau masa yang kemarin Bakal keluar lagi Astagfirullahaladzim Gemblong Astagfirullahaladzim Eh maksud gue gombloh Gombloh Yeh Sesalih muslim apabila bertemu Mengucapkan salam Ya Karena apa ya Karena dalam salam itu Adedok Eh Begitu Misalnya kayak begini nih Assalamualaikum Saudare gombloh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jamal Ya nyumun sewulah Mal Gombloh tadinya Ke susu-susu mal Begitu ya Gue kagak bisa kayak ini Tapi Gue kudu bisa Gue harus bisa anahan sabar Gue harus bisa bersabar Gue kudu ikhlas Ya Allah berat banget Ya Allah Ikhlas berat banget Sabar susah banget Jamal Jamal Lo kudu bisa Lo harus bisa Jamal Eh Gombloh Astagfirullahaladzim Ya Allah Maaf 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 Udah Kadang-kadang suka kelepasan Mulut dia Ya Allah suka lancang Maaf Kelepasan Kelepasan Sukanya kemarin Kemarin Masih ke bawah aja Kelepasan apa disengaja Wah lepasan Gombloh Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Itu gak pernah ngajarin Umatnya Dalam melakukan hal Kegiatan Pekerjaan Sesuatu yang Ya yang Yang didialanin nih Amin umatnya Itu dengan Tergesa-gesa Terburu-buru Kesusu-susu Kagak Hendaklah Mengerjakan sesuatu itu Dengan Hati yang tenang Insya Allah Hasilnya maksimal Karena ada ketenangan jiwa Dalam melakukan Pekerjaan tersebut Astagfirullahaladzim Gini-gini deh Daripada ntar Ngomong Kesono kemarin Bakalan Gue kepancing emosi Ya kan Ntar gue Sentak Sengor Kemarin Terus akhirnya Jangan Sampai kejadian Sampai kejadian Gini aja deh Maksud lo datang kemari Itu Pengen Minjem duit Atau Numpang makan Eh Mal Kira-kira Kalau Gomblo minjem duit Dikasih gak mal? Nggak 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 Kunci Jangan lupa Kunci 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 Udah Inna lillahi Wa inna ilahi hirojiun Telah meninggal dunia Rika binti Halimah Putri dari haja Halimah Hah? Inna lillahi Wa inna ilahi hirojiun Abang Abang denger gak barusan Pengumuman dari beskir Rika Minggal Iya abang Nggak nger Itu Rika anaknya Haja geblok itu kan Saf loh Azif Abang Abang tuh Nggak boleh ngomong begitu Nggak baik Bang Ya emang dia anaknya Aja geblok kan Iya tapi Nggak begitu Ucapannya Kudunya abang tuh Ngucapin Inna lillahi Wa inna ilahi Rojiun Oh udah Dalam hati Tadi abang Ih Ngeles aja Ngeles terus Iya abang Ngeles malu Biar cepat nolos Ah Apaan sih bang Bang Ayo kita ngelayat Bukannya kita mau ke mal Mau ntar-ntaran aja Bang Kita itu wajib bang Melayat tetangga Atau saudara Itu dianjurin sama nabi kita Nabi Muhammad Yaudah biarin aja Kemal dulu Ntar duit abang keburu lecak Merah Itu kan mau gue ya Biarin aja Itu hukuman buat dia Ujian buat dia Ntar juga jamal tuh Kena ajab ke dia tuh Bang Hati-hati kalo ngomong ya Omongan itu doa Abang mau ya Yang semua barusan abang ngomongin Balik ke abang Mau Astaga perlu wajib Jangan Yaudah ayo liat Iya udah Bilangnya udah berupa Bilangnya udah baik Nggak Sentak sengor Nggak Gak gitu Ya digini aja deh Sebenernya Apa sih Lu maksud datang kemari Ke rumah gue Gini mal Gomblo kesini Mau ngasih kabar Kabar apaan Itu Si Rika Anaknya Haji Halimah Meninggal mal Innalillahi wa inna ilaihi roji'un Anaknya Haji Tridi Haji Dakjadoyandare Tuh kan Ngatain orang lagi Iya kan Bilangnya udah sembuh Udah mau baik Tuh ngatain Haji Halimah Kegak Kelepasan 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 Itu kelepasan Kadang-kadang kan orang suka Kelepasan Ya kan Suka Ya nggak Nggak kontrol gitu lah Itu barusan Itu di luar kontrol gue Tuh ya Padahal sih gue sih pengen ngontrol diri gue Cuman kadang-kadang suka lepas kontrol Ya maklumin aja deh Maklumin Ya kan Masih kebawa Masih keperucut gitu ya Iya maklumin aja Kenapa dia meninggal nih Ini kene ajab ya Hah Tuh kan Tuh Suhujun sama orang Ajab Ayo Nggak Nggak Iya Masuk gue Masuk gue Kenapa itu Kene santet DAAH Suhujun lagi Bilangnya udah berubah baik Suhujun Bulu sama orang Iya Gua tau Gua tau Gua tau Fitna Fitna itu kan Apa ya Suhujun Suhujun Ya Ngedekatin fitna Iya Ada kan ada hadisnya Ada hadisnya tuh Al fitnatu Ashadu Minal hotel Apa nggak? Al fitnatu Ashadu Minal hotel Nggak tahu Begitu Ya kan Yaudah loh gitu Nggak belum pulang Assalamualaikum 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 Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Berat banget Ya Allah Berat banget Ya Allah Saya belum bisa Seperti semuamu ini Ya Allah Belum bisa meroboh Semuamu ini Ya Allah Tangan saya Belum bisa meroboh Ya Allah Mulut saya kadang-kadang Suka kelepasan Ya Allah Astagfirullahaladzim Ya Allah Berat banget Buat jadi orang benar Ya Allah Saya tidak mau berbuat benar Ada aja halangannya Ada aja orang yang Buat saya jadi marah Buat saya jadi kesem Buat saya jadi gondong Astagfirullahaladzim Gua mau kemana Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Tadi ku dari mana Dari dalam Ape dari luar Tadi luar Terasaan sih dari dalam Lakan gua mau keluar Astagfirullahaladzim Ya Allah Tadi lu begini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Aku tahu Kamu lagi menyembunyikan sesuatu dari aku Aku gak tahu Kamu kenapa sekarang Kenapa kamu gak mau jujur sama aku Kenapa kamu gak mau terbuka sama aku U worried Bismillahirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahmanirrahim Astagfirullahaladzim Kamu sakit apa? Tidak. Nau sublamin zalik, panggil beneran? Ya Allah Rika, nau sublamin zalik, dia apa-apaan sih ini aib buat Umi, aib Rika. Lu bener-bener gak bisa jaga harka tabang matahabat orang tua lo ya? Aduh, Umi, gugurin aja nih ya. Astagfirullahaladzim Rika, istifan, nyebut lo. Udah bikin dosa besar, lo mau bikin dosa yang lebih gede lagi ya? Uhhh Uhhh Ini gak meski apa coba? Ya meski apa aja, sama laki-laki yang mau Umi bayar mahal buat jadi suami lo sementara. Iyi Umi pecah banget sih, suami kontrak itu. Iya suami kontrakan, nanti kalau anak lo lahir, suesai kontrakan. Atau mendingan, lo ke Sukabumi aja deh, tinggal sama nenek lo disana? Gak mau Umi, kamu tinggal di Sukabumi, mau disini aja. Hah? Lu mau tinggal disini sampe perut lu melendung gitu? Rika! 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 Jangan tinggal Umi! Yaudah kak, kalo gua aja gak mau. Kami juga gak bakal nikahin tuh perempuan yang udah tekdung duluan. Lias Rika, anak gua aja halim mah. Saya siap buat nikahin Rika, walaupun Rikanya udah hamil. Bagus, cakep, cakep. Tapi lu kudu inget ya, begitu anaknya lahir, cerai loh. Bismillahirrahmanirrahim, saya nikahkan dan kawinkan Yusuf bin Ali dengan Rika binti Santoso, dengan Mas Kawin seperangkat ala sholat dan teriasan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya, Rika binti Santoso, dengan Mas Kawin tersebut dibayar tunai. Gimana saksi? SAK! Gimana saksi? Gimana saksi? Gimana saksi? Aaaaaaaaah! Aaaaaaah! Ini gak umi yang salah, umi yang dosa dikalah, ya Allah atau Allah, puni saya, jangan ambil anak saya, jangan. Mi. Ikhlasin, suiklah bagi ya, Mia. Ini gak raka ini. Allah lebih sayang sama Dita, Mi. Tapi ini umi yang salah. Umi yang dosa, umi dosa, ya Allah tapi jangan tinggalkan, ya Allah, jangan. Jangan. Tinggalkan, jangan tinggalkan. Jangan. Jangan. Jangan tinggalkan. Rikha. 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 Rikha, jangan tinggal, umi. Ya Allah, jangan ambil anakku, ya Allah, jangan. Jangan. Ya Allah, jangan. Ya Allah, Rikha. Ya Allah, Tuhan, ya Allah, jangan ambil anakku, ya Allah, jangan. Rikha. Aku tahu ada yang kamu sembunyiin dari aku. Coba kita telah adhani sifat-sifat kanjeng Nabi Besar Muhammad SAW. Dan apa yang Nabi ajarin waktu di pesantren. Insya Allah, Zuh, hidup kita akan bahagia. Bahagia yang mana? Bahagia yang hakiki. Kejujuran itu udah sifat dasar kanjeng Nabi. Dan itu harusnya menjadi dasar di hati kita. Dan di dinding-dinding hati kita. Nah, itu surga sesungguhnya, Zuh. Ya Allah. Bahagia. Kamu... Kamu udah bisa. Ya Allah, Alhamdulillah, Ya Allah. Makasih, Ya Allah. Ya Allah. Allah baik, Zuh, sama aku. Allah kembalikan apa yang tadinya hilang dari aku. Rasa aku. Sayang aku. Cinta kasih Allah mengalir di darah aku, Zuh. Di otak aku. Di tangan kiri aku, di tahan kanan aku. Dan aku sekarang normal. Jangan bilang ini ajaib, Zuh. Karena gak ada yang ajaib buat Allah. Dan gak ada yang bisa menelah hukumnya Allah, Zuh. Gak ada hukum yang bisa menelah hukumnya Allah. Contohnya. Allah memberikan kebaikan. Allah memberikan surga di setiap hati. Muslim dan muslimah. Yang selalu bisa menjaga kehormatannya Kejujurannya dan kejujurannya. Subhanallah. Wajah Bang Majid begitu bersih. Surat matanya begitu bening. Apa yang sudah terjadi Allah? Apa benar ini suamiku? Ataukah Allah telah mengiripkan hidayah di dalam tubuhnya? Di dalam hatinya. Denyut jantungnya. Denyut nadinya. Aliran darahnya. Dan di wajahnya. Subhanallah. Subhanallah. Zuh. Yuk kita bareng-bareng mencinta ya Allah dan Rasul-Rasulnya dengan ikhlas. Dengan jujur. Maafin aku. Maafin aku. Maafin. Kalau sedihnya kamu. Dan air mata yang mengalir ini karena Allah. Itu namanya air mata surga. Coba kamu bilang sekarang sama aku. Kamu kenapa? Hmm? Hmm? Dokter. Dokter membonis aku. Kalau aku terkejakan kerpain darah. Ini namanya nikmat dari Allah. Terima cinta Allah dengan senang. Dengan senyum. Sakit kamu dan apapun yang kita lalui itu cintanya Allah, Zuh. Kamu masih ingat? Kamu masih ingat? Waktu aku di fitnah. Orang-orang datang ke rumah terus aku dilemparin, Zuh. Menurut kamu, Allah tidak sayang sama kita, Allah tahu kalau kita mengalami itu, kita bisa jalan lebih baik daripada hari itu. Kamu masih ingat? Kandungan kamu, Kandungan kamu. Waktu kandungan kamu keguguran dua kali, bukan berarti kita belum boleh punya anak, Zuh. Karena Allah yang maha tahu, dia yang tahu yang terbaik buat hambanya. Setiap kita menghabis sesuatu, bukan berarti kita berhenti, Zuh. Kita menuju satu arah. Tapi mungkin kita lagi belok. Allah memberikan tahanan biar kita tetap ke arah situ. Itu maksudnya Allah, Zuh. Nikmat Tuhanmu yang mana lagi yang kau dustai? Allah memberikan banyak, Zuh, sama kita. Allah kasih-kasih sayang di sekitar kita. Allah kasih keluarga kita menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warohma. Semua bisa kita lewatin, Zuh. Kita harus menyadari itu, Zuh. Itu tanda Allah sayang sama kita. Allah kasih kita udara. Allah kasih kita sayang. Sekarang Allah kasih sesuatu penyakit. Bukan untuk penyakit, Zuh. Itu tanda kasih Allah. Kita hadapin bareng-bareng, ya. Bang, abang tuh gak boleh nyukurin orang. Kita kan orang Islam. Abang kan tahu. Islam itu mengajarkan kita tentang kebaikan, keindahan, kedamaian. Karakter orangnya aja yang bukan Islami. Abang jangan kayak begitu dong, bang. Ya, abang kan juga bagian dari orang yang kebanyakan hitung. Astagfirullahaladzik, bang. Apa yang dialamin sama Rika itu kan udah kendak Allah. Kalau abang benci sama Halimah, berarti abang tuh benci juga sama Allah. Ya, gak hitung. Abang-abang sih abang takut. Ya, abang gak benci. Abang juga tahu dengan adanya Allah yang menghidupkan dan mematikan manusia. Dan seluruh jagat alam ini, itu ciptaan Allah. Maka ada lagunya pelangi-pelangi ciptaan Tuhan. Ya, ciptaan Allah. Iya, bener, bang. Percaya sama Yakin itu jangan cuma di bibir, bang. Tapi di hati. Sama juga dengan ikhlas. Ikhlas itu gak bakalan mampir dan keluar begitu aja dari bibir kita, bang. Tapi dari hati. Iya lah, abang lo tahu, Juli. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, bang. Iya. Lagi diomongin nih, dateng. Dasar pendek umurnya nih, orang. Hah? Astaghfirullahaladzim. Abang, kalau kita lagi ngomongin orang, orang yang nongol, itu bukan pendek umur, bang, ya? Panjang umur. Wah, biasa ini, kak. Orang yang bogell, umurnya juga boncel. Astaghfirullahaladzim. Mus. Eh, Mustaphe. Kisut. Gue udah mau beroboh, ya. Gue kepengen baik. Gue gak mau begini terus. Pegel, kalau gak gue. Allahuakbar. Astaghfirullahaladzim. Lo kepengen, ya? Kepengen gue mare. Iya. Mancing-mancing. Gue meledak. Terus, ntar gue ngomong. Mak! Gak jadi gue. Gak jadi gue terusin. Astaghfirullahaladzim. Makrum lu. Penjajaran lu. P.A. lu. Merakbar lu, ya? Yolah. Mak! Apa? Pak lu? Kisut. Itu omongan gue. Itu omongan gue. Itu karakter gue. Jangan lu ambil. Itu yang jelek-jelek. Yang orang bilang jelek. Jangan lu ambil. Astaghfirullahaladzim. Kisut. Gue gak ngejelek-jelekin hajinye. Tapi guenye. Manusianye. Guenye jamalnya. Jangan lu ambil. Jangan lu ambil. Kisut punya gue itu. Punya gue. Karakter gue itu. Eh, terserah aja. Terserah gue aja. Eh, gue bukan haji. Eh, gue bukan ustaz. Terserah gue. Eh. Wah, bener-bener loh. Wah, bener-bener. Meledak gue lah. Lo bikin gue marah lo ya bener-bener ya. Meledak juga boleh. Semuanya-munya lo ambil. Semuanya-munya lo ambil. Kisut. Jangan lu ambil semuanya. Gue mau pake yang apa? Gue mau pake yang mana? Kaga ada semuanya. Kaga ada. Abis lu des lo. Lu des lo. Lu des lo ambil semuanya. Lu apak semuanya. Bangus. Gak boleh begitu dong. Biarin aja kan. Jangan lagi mau tobat. Obat. Kepengen bener sih Kisut ya. Kepengen ngeliat gue marah. Kepengen gue negdare. Kepengen hati gue. Deng. 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 Gitu ya. Gue mau tobat Kisut. Emang. Lo gak usah tobat. Nih. Gak rame. Kalau lo gak doak-doakan. Kampung sepi. Tobatin ntar aja. Kalau lo disakratul maut. Nah. Lo tobat itu ya. Ntar kebablasan deh. Masa nerakan lo. Tuh Firoh. Azim. Abang. Udah. Stop. Stop. Liat. Liat. Mukanya udah merah. Bentar lagi meretus deh. Ini marah deh. Abang apa-apaan sih? Biar aja dia meleduk. Eh PA. Merabal. Eh gue mau ngomong apa aja. Suka-suka gue. Gue bukan haji. Gue juga gak menghina agama gue. Gak menghina agama orang lain. Eh gue bukan ustaz. Eh tersepah gue. Merabal. PA. Eh. Magrum lo magrum. Abang. Bang Jamal. Jangan diladenin ya. Bang Jamal mau kemana? Mau kerumanya Halimah ya? Iya Aun. Gue mau kerumanya Halimah. Gue mau ngelayat. Ah. Masya Allah. Bang Jamal linglung ye. Rumahnya Halimah kan di sono. Kenapa jadi ke sono sih? Hah? Oh. Jadi. Gue sale ye? Yaudah kalau gitu kita bareng aja yuk. Jangan macem-macem. Lo boleh bareng. Tapi lo jalan duluan. Jangan jalan di samping gue. Apalagi dicampingin bini gue. He. Juleh ha. Udah bini gue tau gak? Gak? Lo belum kawin sama dia. Bini gue. Jangan macem-macem. Ayo. Jangan belagak di dulu lo. Kisut. 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 Lo bener-bener bikin gue naik darah lo. Gue belum melinglong. Kisut gue masih waras. Waras-waras-warasnya tau gak? PA tuh namanya waras begitu. Ah udah-udah-udah. Heran ya. Abang udah dah. Bang Jamal udah dong. Kalau ketemu kenapa si berantem lulu. Udah pada tua juga. Mahlu sama umur. Gini-gini. Udah-udah gak? Ayo pake. Ulayan-layan kuliah tungguin. Tunggu. Jangan tinggalin apa. Berakba lo. Makrum lo. PA lo. Lo ngomong apa tadi lo? Enggak. Enggak. Enggak mus. Enggak. Maaf-maaf. Gue gak ngomong apa-apa. Maaf-maaf. Gue berliu. Iya. Maaf. Maaf. Misut. Mustapnya maaf. Maaf ya. Doain gue deh ya. Doain gue. Aul juga doain gue ya. Biar gue tobat. Tobat. Setobat-tobatnya. Tobat tanah suha. Biar gue jadi muslim. Muslim yang bener. Muslim yang sejati. Gak apa-apa. Gue redo ikhlas lillahi ta'ala. Kalau gue jadi contoh yang jelek di kampung ini. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Doain gue. Kalau ada yang jelek-jelek di diri gue. Bukan hajinya yang jelek. Tapi jamahnya yang jelek. Gak apa-apa. Diam loh. Gak banyak ngomong. Kotok dari batuk. Udah, udah. Ayo bang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Berat banget. Berat banget buat jadi orang bener ya Allah. Ya Allah berat banget. Sampai jumpa. Sampai jumpa.